PT. Kimia Farma TBK tengah menyiapkan rencana pembangunan pabrik obat paracetamol. Perusahaan sudah menyiapkan perhitungan matematis terhadap nilai investasi dari rencana pembangunan fasilitas produksi anyat tersebut. Sekretaris perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno, mengatakan kajian serta hitungan analisanya sudah siap dan segera dapat direalisasikan. Menjelaskan pembangunan pabrik obat yang umum digunakan sebagai pereda demam, sakit kepala, dan nyeri ringan itu akan mulai segera direalisasikan. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perusahaan plat merah yang bergerak di kluster kesehatan akan segera memproduksi obat paracetamol di dalam negeri untuk menekan angka impor. Terima kasih telah menonton!